Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Musa studio kali ini saya akan mereview detail kam atau lower date ya untuk family ini pesanan dari seseorang yang jauh disana saya enggak sebutin namanya contohnya adalah seperti ini nah ini seperti ini ini yang pertama dulu ya saya akan review yang pertama dulu yang keduanya ntar di video terpisah saja nah ini pertambahannya seperti ini lower date nya seperti ini ya gambarnya nah sebelum temen-temen membukanya tinggal di ini kan ada bawaan font nya ya tinggal di install sama saja ketiganya ini di install nah ini keluarga gini karena saya udah menginstall nah intinya semuanya di install ya karena punya saya sudah di install enggak perlu lagi ya atau kalau enggak tinggal di copy terus ke C terus ke Windows terus dipastorkan di sini ya di font nya ya nah guys kita akan lanjut seperti biasa buka vmc dulu nah ini saya akan buka video saja untuk background nya cuma review saja ya nah seperti biasa buka add input terus pilih detail kam terus diprost terus di di dibuka di mana penyimpanannya ini di klik terus open terus di klik oke nah penampakannya seperti ini kita klik angka 1 ya nah penampakannya seperti itu ini kalau di klik lagi klik untuk apa kembali lagi kita klik lagi untuk mengeluarkan lagi ya seperti biasa ya penampakannya seperti ini ya teman-teman penampakannya seperti ini ya teman-teman kita di keluarkan lagi untuk mengganti 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 teksnya ya seperti biasa ya tinggal di klik kanan disini tinggal di apa ditulis saja atau lewat data source juga bisa nah teman-teman tinggal di klik disini ya nah ini kalau yang ini yang depannya saja yang ada teks bersennya ini yang tiga juga sama yang besar yang depan saja nah untuk muti ini yang apa tulisan latin ya apa latin ya yang mutiara kolbu ini bisa diganti misalnya mutiara hati lah ya nggak papa nah misalnya kayak gini ya ini kan kurang kurang agak ke kanan ya tinggal di bagian sini kita spasi saja di hatinya ini di tulisan sini ya di kursornya sini di belakang H tinggal di spasi saja sampai dikira pas ya kalau udah pas ya nah seperti ini lah ya nah ini kayak gini penampakannya kalau sudah di close kita munculkan lagi nah untuk yang left juga bisa diganti ya diganti warnanya sama yang lain kalau misalnya mau pakai data source juga disini sudah ada ini sudah disertakan dibawaannya ya ini ya seperti biasa cara menggunakannya saya sudah bikin tutorial sebelumnya tinggal dipelajari saja ini seperti ini ntar kalau udah di save ya seperti biasa yang saya sudah pernah buatkan tinggal teman-teman di dilihat saja di playlist nah ini penampakannya seperti ini ini saya cuma review saja ya untuk masalah data source nya bisa dipelajari di apa di video sebelumnya saya sudah banyak membuat tinggal dipelajari saja jika teman-teman berminat ya bisa di lihat ya di link deskripsi sudah saya sertakan kontaknya bisa pesan custom atau pesan di lapak kami juga udah ada kalau yang custom biasanya saya nggak jual ya khusus untuk yang bikin custom saja sehingga saya jual lagi karena dia sudah membeli custom nah review nya seperti ini ya jika teman-teman berminat bisa dicat-cat di deskripsi atau di komen-komen juga bisa oke cukup jelas ya ini review dari pesanan seseorang yang jual disana saya nggak akan sebutkan namanya terima kasih sudah order di musa studio oke cukup sekian dari saya tutorialnya terima kasih apabila bermanfaat silahkan di like di subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk video-video review tutorial dan video-video lainnya cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih